Pada akhir zaman, Madinah akan dibersihkan dari orang-orang fasik, munafik, dan kafir Baik laki-laki maupun perempuan, mereka keluar dari Madinah untuk bergabung dengan bala tentara Dajjal Selanjutnya, Madinah bakal diisi oleh kaum pengganti yang lebih baik Mereka yang benar-benar bersih imannya, proses keluarnya orang-orang fasik Munafik dan kafir digambarkan dalam beberapa hadis sahih Antara lain, tidak ada satu negeri pun, melainkan semua dihinjak oleh Dajjal, kecuali Maka dan Madinah Semua jalannya menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah Madinah berpucat tiga kali Lalu, keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal Habis riwayat Al-Bukhori, mereka keluar dari Madinah dan bergabung dengan pasukan Dajjal Disebabkan oleh keevasikan, kemunafikan, dan kekafiran mereka Mereka orang-orang yang lebih mencintai kenikmatan hidup akhirat yang kekal Mereka adalah karat-karat yang menodai kesucian Madinah Kota yang menjadi tempat awal mula berkembangnya Islam ke seluruh dunia Keberadaan orang-orang kotor semacam mereka di Madinah merupakan sebuah bahaya dari dalam ya Mereka adalah musuh dalam selimut Dan Madinah yang di akhir zaman menjadi hidup semang bagi setiap orang yang berlima Jelas harus bersih dari noda-noda seperti mereka Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-